Intro Tadi ada seorang wanita Dia dari golongan selain daripada kita Minta izin untuk hadir bersama kita Dan kita izinkan Dan dia sekarang ada di depan pintu kantor Yang ingin bertemu dengan panjenengan Hai biar datang Bukakan pintu untuknya Dibukakan pintu akhirnya perempuan ini Dia orang kafir Dibukakan pintu datang kepada saya Saya Troma Donald Buti Lalu berkata Ya seh Perkataanmu benar-benar telah mengguncang dan merubah kehidupanku Hanya saja sedikit ada masalah Dari apa yang kau ucapkan yang tidak saya pahami Yang kita ketahui Yang namanya cinta Itu tidak kenal yang namanya ketakutan Cinta itu yang kita kenal bahagia Senang dan lain sebagainya Bagaimana cinta itu bisa bercampur dengan ketakutan Sedangkan cinta yang kita ketahui Hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan yang kita rasakan Lalu kata Habib Ali Jufri Saya Troma Donald menunduk Menangis sejadi-jadinya sampai basah Jenggot yang sedikit bisa itu Sampai basah Sampai netes Lalu beliau berkata Adakah ketakutan seorang pecinta lebih daripada Kalau dia ditinggal dengan kekasihnya Ada ketakutan yang lebih besar daripadanya Tidak ada Kalau sudah orang cinta Ketakutannya adalah Dia Satu Takut Kalau ditinggal dengan kekasih Atau takut Kalau cintanya tidak diterima Maka ketakutan inilah ketakutan yang paling besar Di atas muka bumi ini Adalah takutnya seorang pecinta ketika dia ditinggal dengan kekasihnya Allah menyebutkan khosyah bukan khof Apa beda Beda di antara khof dan khosyah Kalau khosyah itu rasa takut dengan ijlal Dengan bahak Dengan mahabbah Dengan ta'zim Itu namanya khosyah Seperti ketakutan kita dengan guru kita Kenapa? Karena kita mengagumkan beliau Jadi kita itu takut-takutnya kita Karena kebesaran guru kita Atau karena kecintaan kita dengan guru kita Itu namanya khosyah Tetapi Apabila takutnya itu hanya sekedar takut belaka Ada preman Dan lain sebagainya Saya takut Takut dipukul Karena ini bajingan Ini apa? Itu dalam bahasa Arab namanya khof Takut Dan diterangkan disini Innamayakhsullah Ya hanya saja yang takut kepada Allah Adalah hamba-hamba yang ulama Yang mempunyai ilmu Karena semakin kenal akan semakin takut Semakin kenal semakin agung Allah di hatinya Semakin kenal semakin cinta dia dengan Allah SWT Oleh karena itu yang namanya khosyah Selalu diliputi dengan yang namanya ta'zim Mahabbah Pengagungan dan lain sebagainya Itu khosyah namanya Lalu khosyah disini dibagi menjadi tiga Yang pertama khosyatul awam Takutnya orang-orang awam seperti kita dan model kita ini Bagaimana takutnya? Takutnya mereka ini Ya takut Tidak masuk surga Karena di surga disana ada bidadarinya Karena di surga disana ada Apa namanya? Ada Istana-istananya Ada kenikmatannya Takut dia kalau ketinggalan surga Dan dia takut luar biasa untuk masuk neraka Karena di neraka itu Ada adab yang pedih Ya ada malaikat yang siap untuk menjambuk kita Ada ular-ular dan adab yang pedih yang tidak bisa kita bayangkan Sehingga apa mereka mencari ilmu Mereka belajar Beramal dengan ilmunya Ketika dia dalam golongan awam ini Ketakutannya Hanya takut masuk neraka Dan kepengen masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lebih daripada itu Ketika dia naik kepada derajat khawas Orang-orang yang khusus Maka berbeda lagi Takutnya Adalah Dikarenakan Malu dia Orang-orang yang sudah malu seperti ini Terkadang Karena satu dosa saja Ya teringat ketika dia nanti kelak akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Membuat dia bergetar seumur hidupnya Kita ini tidak perlu banyak dosa untuk menangis setiap malam Cukup satu dosa ketika ada iman dan takdim kepada Allah Maka cukup satu dosa itu membuat kita nangis setiap malam-malam kita Faham ya 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 Sering Tidak akan saya bosan-bosan untuk memberikan contoh ini Maka derajat Orang takut Malu sama Allah Itu seperti malunya minimal Seperti malu dengan orang-orang soh Gimana perasaan kita Ketika kita ini ketahuan maksiat dengan orang soleh Apa kira-kira kita punya muka untuk menampakkan wajah kita kepada orang soleh tersebut Saya Wa'iyadubillah Misalkan Ya semoga selamat semuanya ya Ini hanya permisalan Saya takut memberikan misal kepada antum lebih baik saya misal badan saya sendiri saja Misalkan Saya ketahuan zina Dengan siapa? Dengan guru saya Al-Habib Umar misalkan Itu rasa malunya seperti apa? Kira-kira Setelah saya ketahuan Saya masih punya wajah enggak Untuk bertemu dengan guru saya Masih kuat malunya untuk bertemu dengan Itulah orang-orang soleh Ketika dia sudah mulai kenal sama Allah Yang khawas ini Dia malunya luar biasa Setiap malamnya nangis Bukan dengan banyak dosa Cukup dengan satu dosa Tetapi kemaluan itu membuat dia Tidak mempunyai wajah Kelak bagaimana hari kiamat ketika akan menghadap kepada Allah Ketika perasaan sudah ini hilang Maka kita belum masuk dalam golongan ini Justru terlena dalam dosa Demi dosa Demi dosa Tiap harinya Teringat Ketika ada mukha Toba diantara Allah Dengan mahluknya Abdiyatadkuryawma Kaza wa kaza Sa'ata kaza wa kaza Katanya Allah Ambaku Ingat enggak kamu pada waktu ini Pada saat ini Ya Ketika kamu bersembunyi dari pandangan manusia Tutup pintu dari pandangan mereka Tidak ada yang tahu Ketika tidak ada manusia yang melihat sama sekali Kamu berbuat dengan perbuatan yang tidak aku ridhoi Abdi katanya Allah Kenapa kau jadikan pandanganku pandangan yang hina Tidak punya harga sama sekali katanya Allah Masa tidak punya harga pandangannya Allah Lalu Abdi Hambaku katanya Atas tahyimin holki Falam tas tahyimin Apa kamu malu dengan mahluku Tidak malu sama aku katanya Allah Subhanahu wa ta'ala Lah ketakutan khawas Bukan lagi dengan surga dan neraka Iya apa terus Apa dari mereka itu hilang Keinginan untuk masuk surga Dan hilang Tidak Mereka ingin masuk surga Iya Karena tahu disana tempat ridho nya Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan dikarenakan Bidadarinya Bukan dikarenakan Istananya Bukan karena makannya Tidak Dia ingin masuk surga Niatnya lebih daripada orang-orang yang pertama Orang pertama kepengen masuk surga Tetapi dikarenakan Bidadarinya Istananya Tetapi orang-orang huas Karena disana ada ridho nya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena disana ada ridho nya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Dia takut sama neraka Iya Tetapi ketakutannya Tidak sama dengan orang-orang awam Ketakutan orang-orang awam Takut diadab Takut dipentung Takut masuk Dibakar Mereka takut Iya Bukan karena Tapi ketakutan yang lebih besar Daripada sekedar Badan yang dihukum Ketakutan mereka Karena disana Murkanya Allah Hati yang tersakiti Itu lebih berat Daripada badan yang tersakiti Apa itu? Murka Allah Kepadanya itu lebih ditakuti Daripada adab Yang akan dirasakan oleh badannya Maka ketika sudah ada perasaan seperti ini Berbahagialah Berarti kita orang yang khuas Orang yang khusus Tetapi ketika kita terlaru Dalam dosa demi dosa Berarti belum masuk Dalam golongan ini Lalu jerajat yang paling tinggi Adalah Khosiyatul Asyikin Rasa takutnya Orang-orang pecinta Ini yang dikatakan Khawasul Khawas Khawasul Khawas Derajat tertinggi Pecinta Dulu Al-Habib Ali Al-Jufri Beliau pernah menerangkan Kita pernah di Perancis Kata beliau Bersama guru kita Bersama guru kita Saya Said Ramadan Al-Buti Kata beliau Lalu menerangkan tentang Makna Ubudiyah Apa arti Ubudiyah Tersebut diterangkan Dengan pengertian Yang sangat luar biasa Dibukakan pintu ilmu Yang bisa memahamkan orang Dengan waktu yang sangat pendek Orang langsung mengerti Apa arti daripada Ubudiyah Luar biasa Lalu selesai acara Kita ditaruh di tempat khusus Supaya tidak berkumpul Dengan orang-orang banyak Duduk kita berdua Denggung-denggung kita Lalu panitia Yang mengadakan acara tersebut Datang kepada Saya Said Ramadan Al-Buti Berkata Tadi ada seorang wanita Yang dia bukan dari Golongan kita muslim Dia dari golongan Selain daripada kita Minta izin Untuk hadir bersama kita Dan kita izinkan Dan dia sekarang Ada di depan pintu kantor Yang ingin bertemu Dengan panjenengan Ayo biar datang Bukakan pintu untuknya Dibukakan pintu akhirnya Perempuan ini Dia bukan muslimah Dia orang kafir Dibukakan pintu Datang kepada Saya Said Ramadan Al-Buti Lalu berkata Ya seh Perkataanmu benar-benar Telah mengguncang Dan merubah kehidupanku Perkataan yang seperti Petir menyambar Yang bisa membuat Terang hatiku Hanya saja sedikit ada masalah Dari apa yang kau ucapkan Yang tidak saya pahami Engkau barusan menerangkan Tentang khosyah Dan mahabbah Yang kita ketahui Yang namanya cinta Itu tidak kenal Yang namanya ketakutan Cinta itu yang kita kenal Bahagia Senang Dan lain sebagainya Itu makna cinta yang kita ketahui Bagaimana cinta itu Bisa bercampur dengan ketakutan Bagaimana cinta Bisa bercampur dengan Ketakutan Sedangkan cinta yang kita ketahui Hanyalah kebahagiaan Demi kebahagiaan Yang kita rasakan Lalu kata Habib Ali Jufri Saya Said Ramadan Al-Menduduk Menangis sejadi-jadinya Sampai basah Jenggot yang sedikit Di Said Said Sampai basah Sampai netes Netes Nangis Lalu beliau berkata Adakah ketakutan Seorang pecinta Lebih daripada Kalau dia ditinggal Dengan kekasihnya Ada ketakutan yang lebih besar Daripada ini Tidak ada Kalau sudah orang cinta Ketakutannya adalah Dia Satu Takut Kalau ditinggal Dengan kekasih Atau takut Kalau cintanya Tidak diterima Maka ketakutan Inilah ketakutan Yang paling besar Di atas muka bumi ini Adalah takutnya Seorang pecinta Ketika dia ditinggal Dengan kekasihnya Begitupun orang Yang sudah dia itu Menjadi kekasih Allah Ketakutannya hanya satu Ketakutannya adalah Takut Kalau dia itu Tidak dicintai lagi Oleh Allah Al-Habib Abdullah Bin Muhammad Sihabuddin Beliau Dalam perkataannya Yang kita dengarkan Kalian Rata-rata Punya banyak ketakutan Takut sakit Takut melara Takut ini Takut itu Dan lain sebagainya Tetapi kita Kata beliau Tidak punya ketakutan Apa Ketakutan kita Cuma satu Kita punya hati Dan hati itu Tidak layak lagi Dipandang oleh Allah SWT Karena ada satu sifat Di sana Yang mungkin dengan sifat itu Hati kita Tidak layak lagi Untuk dilihat sama Allah Ada sifat tinggi Ada ujub Ada sombong Ada lain-lainnya itu Yang kalau ada sifat itu Allah tidak Tidak mau memandang Hati hambanya lagi Ketakutan kita Hanya satu Kita mempunyai hati Yang hati tersebut Tidak layak lagi Dipandang oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih.